Kata Ivar Jenner dan Justin Hupner usai ikut berlatih bersama Timnas U20 Indonesia di Turki. Dua pemain calon naturalisasi Timnas U20 Indonesia, Ivar Jenner dan Justin Hupner, sudah bergabung dalam pemusatan latihan, TC, di Turki. Kedua pemain berdarah Belanda Indonesia itu juga sudah menikmati sesi latihan perdana bersama Timnas U20 Indonesia di Turki pada Kamis, tanggal 10 November tahun 2022. Dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI, Ivar Jenner dan Justin Hupner tidak merasa kesulitan dan menikmati sesi latihan perdananya itu. Ivar Jenner dan Justin Hupner tetap serius berlatih di bawah asuhan pelatih Timnas U20 Indonesia, Sintaye Yong, meski baru tiba di Turki. Seusai latihan, Ivar Jenner mengaku senang bisa berlatih bersama Timnas U20 Indonesia. Ia mengatakan sesi latihan perdana itu menjadi ajang baginya untuk mengenal karakter para pemain skuad Garuda Nusantara. Saya merasa senang menjalani latihan perdana bersama Tim hari ini. Senang rasanya saya bisa bertemu dengan rekan setim, dengan staff pelatih. Jadi saya merasa baik di latihan pertama ini, ucap Ivar Jenner. Senada dengan Ivar Jenner, Justin Hupner juga senang bisa menjalani sesi latihan perdana bersama Timnas U20 Indonesia. Ia berharap agar kedepannya bisa terus terlibat bersama Timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U22 2023 dan Piala Dunia U22 2023. Sangat bagus latihan perdana saya. Bagus untuk belajar dan bertemu bersama teman-teman satu tim dan para staff. Ini jadi hari yang bagus dan saya harap bisa ikut sesi-sesi latihan selanjutnya bersama Tim, ucap Justin Hupner. Ivar Jenner merupakan pemain berposisi gelandang yang kini membela klub asal Belanda FC Utreh U21. Adapun Justin Hupner berposisi sebagai back tengah dan kini bermain bersama klub asal Inggris, Wolves U21. Kedua pemain itu sebelumnya sempat menjalani proses naturalisasi di Indonesia. Diharapkan kedua pemain itu sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI, secepatnya demi bisa membela Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia saat ini masih berada di Turki sampai tanggal 15 November tahun 2022. Setelah itu, Timnas U20 Indonesia akan melanjutkan TC ke Spanyol sampai tanggal 4 Desember tahun 2022. Ketua umum PSSI Muhammad Iryawan berharap proses naturalisasi untuk dua pemain Timnas U20 Indonesia harus segera tuntas sebelum gelaran Piala Dunia U22 2023. Muhammad Iryawan atau yang kerap disapa Iwan Bule ini mengaku bahwa persiapan Timnas U20 Indonesia sejauh ini sangat bagus. Dia berharap agar para pemain Timnas U20 Indonesia dapat meningkatkan performanya. Hal ini agar para pemain Timnas U20 Indonesia siap tampil di gelaran Piala Dunia U22 2023. Seperti yang diketahui, Piala Dunia U22 2023 bakal digelar di Indonesia. Piala Dunia U22 2023 bakal digelar pada 20 Mei 11 Juni di enam stadion di Indonesia. Terakhir, persiapan U20, kita tahu di Turki beberapa pertandingan kita mampu memenangkan dan sempat kalah juga. Tapi terakhir kita menang 3-2 atas klub lokal Turki. Mudah-mudahan mereka terus meningkatkan performanya dan siap betul untuk bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Untuk tampil di Piala Dunia U20 bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, Timnas U20 Indonesia harus bisa bersaing dengan negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola yang panjang. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Ketua Umum PSSI menyerukan agar proses naturalisasi tidak berhenti di tiga nama di Timnas Senior. Sebenarnya, PSSI sudah mengajukan dua nama untuk Timnas U20 Indonesia yang jalani proses naturalisasi. Kedua pemain tersebut adalah Justin Hupner dan Ivar Jenner. Keduanya sama-sama berasal dari Belanda dan berdarah Indonesia. Saat ini Justin Hupner tampil untuk salah satu klub Liga Primer Inggris yaitu Wolverhampton Wanderre. Sementara Ivar Jenner tampil untuk klub besar asal Belanda, FC Utrecht. Mohamad Iryawan berharap agar naturalisasi sudah tuntas sebelum Timnas U20 Indonesia tampil di Piala Dunia U20 2023. Pihaknya sudah meyakinkan bahwa kedua orang tuanya bahwa anaknya benar-benar nyaman saat tampil bersama Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Adapun kami sampaikan juga ke Komisi 3 dan Komisi X kemarin, kita berharap ada dua pemain naturalisasi untuk U20 yang memang sudah datang ke Indonesia, termasuk orang tuanya. Ujar Mohamad Iryawan, orang tuanya ingin meyakinkan bahwa mereka atau anak-anaknya akan betul-betul nyaman bisa bermain di Timnas U20 di Piala Dunia U20 2023. Tutupnya 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 . . . . . . selamat menikmati